Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek atau spesifikasi salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Nissan Grand Livina 1.5 tipenya XV Ultimate Matic tahun 2011 Nah ini tampilan sekilas ya, kita perhatiin tadi dari sisi sebelah kiri bagian depan serta sisi sebelah kanan Nah sekarang kita lanjut, kita periksa saja apa saja yang ada di Nissan Grand Livina ini ya Nah untuk lampunya, dia modelnya model tegak berdiri, dia lampunya sudah kristal reflektor ya Di bagian sini ada lampu dim, lampu besar, di sini lampu kecil, serta di sini ada lampu sen Nah kita ke bagian bawah, sudah dilengkapin dengan fog lamp, dia kristal reflektor juga Nah terus abis itu untuk grillnya dia chrome ya, grill chrome ada lambang Nissan nya Di sini buat tatakan pelat, dan di bawah juga masih ada kisi-kisi buat menambah pendinginan pada mesin Nah di bagian lampu sebelah kiri ini juga sama, di sini lampu besar, lampu dim, di sini lampu kecil, serta di sini ada lampu sen Nah di bagian bawah ada fog lamp ya, seperti itu Nah untuk kap mesin sendiri, ini ada semprotan air wiper, ini ada dua, terus abis itu wipernya sendiri, dia ada dua di bagian depan Nah terus di bagian atas, di sini ada antena ya, antena radio, bagian atap, tengah, depan, nah terus kita ke bagian fender Nah bagian fender, di sini ada lampu sen ya, di sini ada lampu sen, terus abis itu kita ke bagian bawahnya lagi, kita periksa bannya Nah ini ban juga kondisi juga masih lumayan ya, mungkin ada 70% ada nih Nah terus abis itu, untuk velgnya sendiri, dia warnanya warna silver, bautnya ada empat Terus abis itu, bagian rem sudah cakram ya, untuk bagian depan Nah untuk ukuran bannya sendiri, ini dia di, ini nih, 18565R15 Nah ini ada karet penahan lumpur, nah terus kita ke bagian bodi, bodi samping Bodi samping ada lis nih, ada lis, ada lis kromnya juga nih, ini burem jadinya Nah ada lis krom juga, nah terus sepion sudah dilengkapin dengan sen, dia elektrik tapi dia belum retrack Nah terus untuk handle pintunya, dia model tarik, model tarik krom ya, seperti itu Nah untuk kuncinya sendiri, dia terpisah dengan remote-nya Sekarang kita coba buka saja mobil Kita buka mobil, sekarang kita coba masuk ke dalam Nah pertama, kita periksa di bagian door trim Nah ini door trim, dia dominasi warna hitam, nah di sini ada wood panelnya Nah di bagian sini ada handle jika kita mau buka pintu Nah di sini ada, buat lock unlock pintu Nah ini ada warna silver ya Nah di sini semi kulit Nah terus untuk di bagian sini, ini di sini ada tombol buat ini Buat central lock, nah di sini buat lock unlock power window Nah di sini ada tombol power window di keempat pintunya ya Nah di bagian bawah ada kisi-kisi speaker, nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka Nah terus kita lanjut ke bagian sini nih, nah yang perlu kita periksa juga nih sealer ya Jadi masing-masing pintu serta kap mesin ada sealer Jadi sealer kita pastikan bahwa kondisinya masih oke, karena apa? Karena apabila sealer tidak ada, berarti pintu sudah indikasi gantian Dan apabila sealer pintu itu cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi Nah ini dashboard secara keseluruhan, nanti kita periksa satu persatu ya di video ini Nah sekarang kita ke bagian jok dulu Nah untuk jok depan sendiri, ini dia terpisah ya antara jok supir serta jok penumpang Senderan kepala nih terpisah, bisa diatur level ketinggiannya Bagian belakangnya ini ada TV juga nih, nanti bisa kita lihat, nanti kita ke baris kedua ya Nah terus ada seatbelt tiga titik Seatbelt tiga titik, di bagian sini dia sudah dilapisin dengan jok kulit, semi kulit Nah ini sudah bawaan dari pabrik ya, seperti itu Nah terus disini ada tuas buat reclining Nah di bagian sini ada tuas buat maju mundurin jok Nah terus habis itu di bagian kolong dashboard juga perlu kita periksa Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke Terus di bagian sini ada pedal, pedal rem, ini pedal gas ya Karena dia metik, hanya dua pedal saja Nah di bagian kolong jok juga perlu kita periksa nih Kita pastikan bahwa tidak ada karat untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir ya Ini burem ya, nah kelihatan ya Oke, nah di bagian sini ada tuas buat buka kap mesin Di sini ada tuas buat buka pengisian bensin Nah di sini ada ini, ada sekring-sekring di bagian sini Nah di sini ada ini, kontrol buat power window ya Power window, eh power window, sorry salah Ini buat ini spion, spion elektriknya ya kiri dan kanan Nah terus di sini ada colokan kunci Sekarang kita masukin aja nih kuncinya Masukin dulu ya oke Sekarang kita lanjut, di sini ada kisi-kisi AC Terus habis itu kita ke bagian klaster speedometer Nah ini klaster speedometer, sekarang kita coba saja nyalakan mobil Nah ini posisi on, sekarang kita coba starter ya Nah pastikan starternya itu jreng ya Karena apa kalau dia starternya tersendat Berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di aki sudah suak Atau di namo starternya yang bermasalah ya Perlu di service Nah untuk klaster speedometer sendiri Nah di sini ada buat petunjuk RPM RPM mesin, nah di sini ada jika handbrake posisi on Nah terus habis itu di sini ada kecepatan, indikator kecepatan Nah di sini ada buat ini tombol buat kita trip A, trip B dan resetnya Nah terus di bagian sini ada, nah ini kalau pintu posisi kebuka dia nyala Ini isi tanki bensin Nah di sini ada posisi P berarti gigi posisi parkir Nah ini kilometer di 136 ribu Nah ini ada trip nih, trip A, trip B Biasanya tinggal dipencet di sini Oke sekarang kita ke bagian depan Nah bagian depan di sini ada Apa namanya Pengaturan lampu sen, lampu besar, lampu kecil, lampu fog lamp Serta lampu dim Nah di bagian sebelah kiri Nah di sini ada tuas buat Pengaturan wiper ya Depan belakang serta air wiper Nah terus untuk stirnya sendiri Ini wood panel ya Dia sudah wood panel bagian sini Nah di sini lapisin dengan kulit Nah ini ada pudar-pudar karena pemakaian Tapi secara keseluruhan di sini sih jahitannya juga masih oke ya Ini jahitannya belum ada yang robek Nah sudah dilengkapi dengan airbag Nah ini lambang nisannya Ini pencetan klakson Nah kita ke bagian sini Nah di bagian sini ini Nah ini karena ditaruh pengharum nih Jadi pengharum yang cairan Biasanya bikin agak ngeletek nih Nah cuman AC kita cek juga masih dingin Anginnya juga masih kencang Nah ini audionya dia Original bawaan dari pabrik Jadi dia sudah ini Double din Dia bisa CD ya Bisa CD Bisa MP3 Bisa radio FM AM Terus ini ada OX sama SD card juga bisa di sini Oke Nah di bagian bawah ada tombol buat lampu hazard Nah terus di bagian sini ada pengaturan AC Nah di sini ada arah semburan angin AC Di sini ada ventilasi ya Luar dan dalam Di sini ada buat pengaturan suhu AC Di sini ada kecepatan angin AC sampai 4 level Terus abis itu ada defogger belakang Nah di sini ada power outlet Nah di bagian sini nih yang tertutup ini Nah cup holder ada 2 Nah kalau nggak dipakai ditutup rapi jadinya Nah oke Nah terus abis itu di bagian sini ada Nah ini ada overdrive nya di sini Tombolnya Nah ini tuh osmetic nya juga Wood panel Nah di bagian sini Ada shift lock nya juga ada Mudah tinggal tekan saja nih Nah terus abis itu di bagian sini Ada handle rem tangan Terus abis itu ada tempat penyimpanan juga di sini Nah terus ini kunci seatbelt Nah di kunci seatbelt juga bisa kita perhatikan nih Bagian dalamnya apabila ada karat Atau sisa-sisa lumpur Berarti ada indikasi mobil terkena banjir Nah terus di bagian sini Ada tempat penyimpanan tertutup nih Nah modelnya dipencet Sini tinggal kita tutup Nah di bagian sini ada Laci penyimpanan tertutup Nah di sini ada tempat buat Ini nih CD Jika kita mau CD atau DVD Untuk memutar Ini Apa Film Jika kita mau nonton di bagian belakang Nah terus abis itu juga masih lengkap juga Di sini Sebundelan nih Jadi buku manual juga masih ada Buku service juga masih ada Kalau nggak salah dia service record Nissan Sampai 103.000 nih Service record Nissan Sampai 103.000 Kita lihat aja dulu sebentar ya Kita intip-intip Nih kita intip-intip dikit Nah ini Nih 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 Ini yang terakhir Nih 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 103.000 ya service terakhir Di Nissan Oke Nah Terus Kita simpen Kita lanjut Kita periksa Bagian sini Tempat penyimpanan terbuka Di sini ada kisi-kisi speaker Nah di sini handle Jika kita mau Tarik Atau mau dorong pintu Di sini tuas power window Di sini buat buka Pintu Di sini buat lock unlock pintu Nah terus kita ke bagian Mana lagi tadi ya Kisi-kisi AC Sudah ke bagian atas deh kita Nah Di atas sini ada Handle tangan Modelnya retract Terus abis itu Sun visor Sudah ada cermin Belum ada lampu Nah di sini Ada ini Spion tengah Bisa diatur level kesilawannya Terus abis itu di bagian sini Ada sun visor Bagian supir Tidak ada cermin Tapi ada tempat buat nyelipin ini Nyelipin kertas atau kartu ya di sini Oke Nah Oke Mungkin bagian depan sudah kita lihat Secara keseluruhan Sekarang kita buka dulu nih Kacanya Oke Kita lanjut ke bagian tengah Nah Untuk pintu bagian tengah Dia modelnya model tarik juga Sekarang kita buka saja Oke Nah door trim juga warna Dominasi hitam Di sini ada silvernya nih sedikit Nah di bagian Tidak sama wood panel Nah di bagian sini Ini buat handle buka pintu Buat lock unlock pintu Di sini handle Eh di sini tuas Buat power window Nah di bagian sini ada handle Jika kita mau tarik Atau dorong pintu Nah terus di sini ada Kisi-kisi speaker Ada Tempat penyimpanan Terbuka Terus abis itu Di sini sudah dilengkapi Dengan side lock Serta kita periksa juga Sealer pintu Pastikan kondisinya ya Bagaimana Nah Oke Nah ini tampilan Jok baris ke tengah Baris ke tengahnya Baris tengahnya Nah di sini Sudah ada nih TV nya ya Ada TV Terus abis itu Apa lagi ya Nah kita sebutin aja Di sini nih Ini ada TV nih Ada TV Dua Di sini ada tempat penyimpanan Terus abis itu ada Kisi-kisi AC Kisi-kisi AC Tapi tidak ada kontrolnya ya Jadi dia ngikutin angin Sama suhu dari depan Nah terus untuk Joknya sendiri Dia Ada dua senderan kepala Yang bisa diatur level Ketinggiannya Terus abis itu Joknya bisa pelipatannya Ini 40% 60% Kedepan Nah di bagian sini Ada ini nih Ada Apa Senderan tangan Ada cup holder 2 Nah kita ke bagian Pintu Bagian pintu Bagian sini Nah di sini ada Kisi-kisi speaker Sini ada laci penyimpanan Terbuka Tempat penyimpanan terbuka Nah di sini ada handle Jika kita mau tarik Atau dorong Pindu Tuas Power window Buat Handle buka pintu Sama buat lock unlock pintu Oke Nah kita ke bagian atas Nah di bagian atas Ada Ini Apa namanya nih Handle tangan Modelnya model retract Terus abis itu ada lampu baca Serta di sini ada Handle tangan juga Yang modelnya retract Oke Nah sekarang kita ke Baris ketiga ya Nah jok baris ketiga Nah ini Bisa duduk Dua penumpang dewasa Ada dua senderan kepala Yang bisa diatur Level ketinggiannya Secara terpisah Pelipatan bangku Bisa 100% Kedepan Dan dia rata lantai Sampai baris Keduanya juga Rata lantai ya Jadi Kalau mau naruh Kasur juga enak Ini di sini Nah di sini ada Cup holder Ada tempat penyimpanan kecil Handle tangan Udah model retract Ada lampu baca Serta handle tangan Model retract juga Serta di sini ada Cup holder Serta tempat penyimpanan nih Kecil Oke Nah Sudah Bagian belakang Serta bagian tengah Kita sudah Periksa nih Sekarang kita lanjut Ke bagian bagasi ya Oke Nah sekarang kita tutup Nah terus habis itu Untuk bensin Dia di sebelah Kiri ya Eh sebelah kiri Sorry sebelah kanan Sekarang kayak gitu Sekarang kita tutup nih Oke Nah Terus habis itu Untuk bannya sendiri Ukuran sama Velg juga ukurannya sama Bentuknya sama Nah bagian belakang Dia rem masih teromol Di sini ada Karit penahan lumpur Sekarang kita lanjut Ke bagian belakang Nah di bagian belakang Sudah ada spoiler Ada rem belakang juga Terus kaca Sudah dilengkapin Dengan defogger Belakang Wiper belakang Nah di sini Tipenya ya 1.5 ultimate Automatic Nah lampu Crystal reflektor Di sini lampu Yang bagian tengah nih Lampu mundur Lampu sen Di sini ada lampu Senja Sama lampu rem Nah sama Di bagian kiri Juga seperti itu Sudah dilengkapin Dengan sensor parkir Ada dua Di bagian belakang Tempat buat plat nomor Nah di sini ada Colokan kunci Lambang nisannya Nah di sini Kita bisa buka Di sini nih Nah Oke Nah silar pintu Juga perlu kita perhatikan Kondisinya bagaimana Serta Tulangan tulangan Dan lepitan lepitan pintu Juga kita perhatikan Pastikan bahwa Tidak ada reparasi Atau perbaikan ya Oke Nah Oke Nah ini bagasi Bagasi Nah di bagian bawah sini Juga ada Penyimpanan tertutup Juga nih Nah Penyimpanan tertutup Di sini Toolkit di bagian sini Nah Terus habis itu Di bagian bawahnya lagi Jika kita buka lagi Di sini ada Ban cadangan Nah ban cadangan Dia full size Pelaknya sama Dengan yang Yang keempat Yang lainnya Nah terus habis itu Di bagian sini Juga kita bisa pereksa nih Nah Ini kan juga ada Sealer nih Pastikan bahwa Aman tidak ada Reparasi perbaikan Dan tidak ada Karat di bagian Dalam Tempat Naruh ban cadangan Oke Sekarang kita tutup Kita tutup lagi Nah sekarang kita lanjut Kita pereksa Ke bagian samping Nah Nah ini kondisi Ban sama velg Nah sekarang kita Jalan ke sini lagi Kita pereksa nih Door trim Kondisi juga Bagaimana kondisinya Nah di sini Sudah dilengkapi Dengan cat lock Terus Siler pintu Juga perlu kita pereksa juga Bagaimana kondisinya Oke Sekarang kita lanjut Kita pereksa lagi Kita ke pintu depan Sebelah kiri Nah di sini Door trim Nah ini door trim Terus Siler pintu Juga perlu kita pereksa nih Siler pintu Nah Siler pintu Kita pereksa Nah ini tampilan dashboard Tampilan dari Ini bagian depan ya Jadi mewah Untuk tipe ultimate ini ya Tipe tertingginya Nissan Livina Pada waktunya Nah di sini ada Sen Spion Terus ini ada Sen juga Sama ini Velog Sama bannya Nah sekarang Kita pereksa Ke bagian mesin Nah buat buka mesin Di sini ini agak Ke kanan Sedikit nih Nah Terus kita dorong Ke kiri Nah Nissan Grand Livina Ini mengusung Mesin 1500 cc 4 silinder Dengan penggerak Loda depan Jadi mesinnya ini sama persis dengan Mesin Nissan Juke Sama persis dengan mesin Nissan Mars yang 1500 cc Sama persis dengan mesin Nissan Evalia Terus habis itu sama persis Mesinnya dengan Nissan Latio yang dipakai Buat taksi Nah untuk Kita pereksa dulu Dari atas nih Nah pastikan bahwa Bagian dalam Tap mesin Aman tidak ada Reparasi Perbaikan Siler-siler Di kap mesin juga kita perhatikan Kondisinya masih oke Atau tidak Belum dilekapin dengan Perdam panas Nah apron depan juga Besi ini yang memanjang Di depan juga kita pereksa Pastikan bahwa Kondisinya masih oke Samping-samping ya Nah sekarang kita pereksa Apa saja yang ada Di Nissan Grand Leapina ini Nah ini ada radiator Serta ini Tutup Buat pengisian Radiator coolant ya Nah disini ada Kotak string Ada aki Nah terus habis itu Di bagian sini ada Filter udara Buat ke mesin Nah terus habis itu Di bagian sini ada Tuas warna kuning Jika kita mau Pereksa level Oli mesin Nah di bagian sini Ada tutup Buat pengisian Oli mesin Nah disini ada Buat pengisian Air wiper Nah disini ada Ini buat pengisian Minyak rem ya Pengisian minyak rem Oke Nah ini Dinamo Ampere Disini Nah oke Nah mungkin ini saja Bagian mesin ya Nah sekarang kita tutup Oke Nah Bagi yang berminat Terhadap Nissan Grand Leapina ini Silahkan hubungi Zalmotor ya Jadi Tipenya XV Ultimate Matic Tahun 2011 Nah hubungi Zalmotor Nomor telepon Alamat Deskripsi mobil Harga lengkap Tercantum di deskripsi Video ini Nah pembeliannya Bisa dengan cash Bisa Kredit bisa Atau tuker tambah Bisa Ada rekanan kami Juga bisa melayani Kredit dengan sistem Sari A Nah jangan lupa juga Jika kita membeli Mobil bekas Pastikan kita bisa Test drive mobil Karena Karena dengan test drive Kita bisa melihat Dan merasakan Kualitas mobil Mulai dari Rasa berkendaranya Performa mesin Kaki-kaki Terus abis itu Power steering Pengeremannya Terus Maticnya ya Perpindahannya Masih Halus atau tidak Masih responsif Atau tidak Bisa kita perhatikan Dengan kita test drive ya Oke Nah zal motor sendiri Terletak disini nih Di pusat Otomotif Sentra Harapan Di harapan Indah Bekasi Ini Stok mobil Kita juga Lumayan banyak nih Ada hampir 30 unit Nah terus Apalagi ya Oh iya Letak kita nih Disini nih Pusat otomotif Sentra Harapan Di harapan Indah Bekasi Ini gerbang utama Menuju zal motor Juga mudah Dari gerbang utama Tinggal Masuk Ketemu bundaran Belok kiri sedikit Nah disini Nah oke Nah ini Pak Agus Pengelola pos ya pak Siap Siap Oh iya iya Ini dulu dong ke ini Viewer zal motor Jangan ragu Jangan bimbang Pilih zal motor Oh iya Makasih bagus Ini ngapain ini Bagus Oh gitu Iya iya Oke oke Nah Iya oke Nah mungkin Ini Sekian Video dari Saya ya Tadi Apabila menyukai Silahkan tekan tombol jempol Jangan lupa subscribe Di zal motor channel Klik juga lonceng notifikasinya Bagi yang belum Nah terus Di akhir video ini Saya juga akan mencantumkan Playlist mengenai Stock yang tersedia Terus playlist mengenai Beberapa video tips Dalam mencari Mobil bekas Atau second Nah terus Habis itu Sama playlist Mengenai beberapa Video mobil-mobil Nissan yang lain Oke Terima kasih Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa komentarnya Dan share juga Ke keluarga Kerabat Saudara Teman-teman Siapapun juga Yang sedang mencari Mobil bekas Atau second Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi